ini lembut banget dalamnya tuh ini mau aku cobain ya bismillah assalamualaikum teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada di video ini aku mau bikin cheddar cheesecake yang pakai sedikit telur ini aku langsung aja ya hal pertama yang mau aku lakuin sebelum menyiapin bahan aku mau manasin ovennya dulu jadi nanti kalau udah selesai bahannya ini ovennya suhunya udah stabil jadi ini aku udah nyiapin loyang loyangnya udah aku kasih air secukupnya jangan sampai tumpah jadi nanti loyang bolunya bakalan kita taruh di atas loyang air ini nah itu airnya udah aku kasih sekarang mau aku panasin di suhu 150 derajat apinya atas bawah mau aku panasin sekitar 20 menit nah ini kita tinggal sekarang kita nyiapin bahan-bahannya nah itu ovennya udah aku panasin sekarang aku mau nyiapin bahannya selanjutnya aku udah nyiapin teflon ini ada susu cair full cream aku pakai ultra ya ini kurang lebih sekitar 140 gram ini langsung aja aku masukin ke dalam teflon ini yang full cream ya terus ini ada 70 gram keju cair dar misalnya temen-temen mau ganti yang keju slices itu bisa juga pakai tiga lembar ini cuma aku di rumah ada keju cair dar aku pakai 70 gram ini mau langsung aja aku masukin jadi kejunya diparuk dulu ya kan biasanya kalau kita beli di supermarket itu dia masih batangan gitu nah ini hidupin kompornya ini keju dimasak sampai dia meleleh nah itu kejunya udah meleleh teman-teman ini sekarang matiin kompornya nah ini aku udah nyiapin margarin aku pakai blue band ini kurang lebih sekitar 50 gram langsung aja dimasukin tadi kompornya udah aku matiin ya margarinnya dimasukin nah ini diaduk-aduk sampai margarinnya leleh dan campur merata sama susu dan kejunya nah itu margarinnya margarinnya udah meleleh semua udah tercampur sekarang ini aku udah nyiapin tepung terigu ini aku pakai yang pro sedang atau segitiga biru kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang protein rendah itu bisa dipakai yang protein rendah ini terigunya kurang lebih sekitar 50 gram mau langsung aku masukin ini dalam kondisi masih panas ya diayak dulu biar dia gak gumpal nah ini sekarang diaduk-aduk pelan-pelan ini tepung terigunya udah rata teman-teman udah tercampur gini sekarang aku mau masukin 3 butir kuning telur ini kuningnya aja mau aku masukin satu persatu biar dia nanti rata aja ini diaduk pastikan waktu masukin kuning telur itu adonannya udah gak terlalu panas ya ya anget-anget gitu lah karena nanti kalau masih terlalu panas telurnya bakalan mateng dan sekarang masukin lagi ini kuning telur yang terakhir nih teman-teman udah tercampur semua ya nih teksturnya kayak gini ini kuning telurnya udah merata nah ini sekarang kita sisihin dulu kita mau bikin adonan putih telurnya nah ini selanjutnya ini di bahan putih telur ini mau aku mixer ini putih telur ini putih telur dari 3 butir telur kan tadi yang kuningnya udah kita masak yang pertama ini putihnya langsung aja aku masukin selain putih telur ini aku udah nyiapin ini ini satu sendok makan air perasan jeruk lemon ya kalau misalnya teman-teman di rumah gak ada jeruk lemon bisa pakai satu sendok teh air jeruk nipis atau satu sendok teh cuka nah ini aku pakai jeruk lemon sama ini ada gula pasir ini gula pasirnya aku pakai 60 gram kalau misalnya kurang suka terlalu manis bisa dikurangin atau ditambahin kalau lebih suka manis lagi nah ini langsung aja mau aku mixer putih telurnya nah kalau dia udah berbisa kayak gitu sekarang dimasukin air perasan jeruk lemonnya nah kalau air jeruk lemonnya udah masuk setelah beberapa saat sekarang masukin gula pasirnya ini mau aku bagi 3 tahap ya untuk masukinnya jadi jangan sekaligus biar dia merata gula pasirnya masukin sedikit-sedikit sekarang masukin lagi nah ini yang terakhir nah sekarang dimixer sampai dia mengembang ini udah selesai aku mixer sampai dia soft pick gitu ya teman-teman ciri-cirinya dia tuh udah lembut mengembang terus mengkilap gitu ya warnanya terus kalau kita giniin adonannya nah dia bakal ada jambulnya gitu tapi jambulnya bukan kaku gitu ya nah itu gitu nah ini udah selesai ini adonan kuning telurnya ini adonan kuning telurnya dan ini adonan putih telurnya sekarang langsung aja ini adonan putih telurnya aku masukin ke dalam adonan kuning telur tapi kita bagi 3 tahap sedikit-sedikit ya masukin dulu yang tahap pertama nah ini diaduk aduknya gini dia jadi stick balik gini terus jangan over mix ya teman-teman karena nanti kalau over mix ini kuning telur putih telurnya bakalan encer jangan terlalu over ngaduknya yang penting dia rata ini setelah tercampur kayak gini masukin lagi yang bagian kedua dan ini diaduk lagi ini sekarang masukin bagian yang ketiga atau yang terakhir ini adonan terakhir diaduk ini udah rata teman-teman adonannya jadi pastiin bagian bawahnya itu udah gak ada lagi bagian yang kuning telurnya ini udah rata semua sampai ke bawah-bawahnya nah ini aku udah nyiapin loyang ini aku pakai loyang persegi ini sisinya 14 cm tingginya 6 cm kalau teman-teman di rumah adanya loyang bulat itu juga gak apa-apa terus ini pastiin dikasih kertas roti yang udah aku oles sama margarin juga terus teman-teman ini kalau bisa loyangnya jangan loyangnya sambungan itu ya jadi harus pakai loyang yang full kayak gini nah ini langsung aja mau aku masukin ke dalam loyang adonannya udah aku masukin semua ke dalam loyang sekarang mau aku ratain biar bawahnya gak ada gelembung ini pakai tusuk sate ini tusuk sate yang bersih ya teman-teman jangan tusuk sate yang bekas ini dari pinggir gini ke tengah untuk pastiin kalau dia gak ada gelembung udara ini dari tengah ke pinggir terus ini dientak-entakin tiga kali atau empat kali tuh kan gelembung udaranya keluar nah ini teman-teman ini udah siap mau aku oven ini ovennya udah aku panasin tadi ini sekarang mau aku masukin ini adonannya pas pelan-pelan panas nah sekarang kita oven di suhu 120 derajat celcius apinya atas bawah selama 20 menit tuh pastiin dia airnya gak habis ya teman-teman kalau misalnya airnya udah menyusut gitu ditambahin sama air panas nah teman-teman tadi pemanggangan yang tahap pertama udah selesai nah sekarang ini aku panggang di tahap yang kedua tahap yang kedua ini suhunya aku naikin jadi 150 derajat apinya tetap atas bawah itu aku setel di 15 menit nah nanti kalau udah selesai kita balik lagi nah ini pemanggangan yang kedua aku buka mau aku puter karena ini oven aku nih kan kadang-kadang suka panas sebelah biar panasin aku puter sambil itu teman-teman ngecek airnya kalau udah nyusut ditambahin lagi ini aku puter ya ini untuk pemanggangan yang ketiga aku oven di suhu 110 derajat apinya tetap atas bawah ini aku oven di 40 menit nanti setelah 40 menit aku lihat lagi kalau emang kurang nanti bisa ditambahin lagi udah ini sekarang kita tinggal finally ini udah mateng cheddar cheesecake-nya ini wangi banget nah ini tadi total aku manggang untuk yang ketiga itu 60 menit ya teman-teman ini dia ini wanginya bener-bener satu rumah ini wangi banget nah ini langsung aja mau aku balikin ke sini dulu panas panas wah ini dia teman-teman cheddar cheesecake-nya ini langsung aja mau aku potong ini teman-teman aduh aku makan sedikit aja rasanya udah pengen cepet-cepet aku abisin semua saking enaknya buat kalian yang suka dunia perkeju-kejuan ini wajib banget cobain di rumah apalagi hanya dengan 3 butir telur rasanya bisa seenak ini gak kalah sama yang dijual di toko-toko roti nah itu aja sekian video dari aku makasih yang udah nonton video aku jangan lupa like, share, and subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum